Katanya kan tempat ini terkenal akar ya pak? Atau hantunya apa yang pernah ada disini? Kalau kata bapak, atau mungkin bapak pernah ngeliat sendiri? Apa? Yang belum bapak ngeliat? Hai semua, nama gue Ewing Dan sekarang gue bukan ada di channel Ewing HD Tapi gue ada di channel Famous ID Dan gue gak di studio sekarang Gak di apartemen juga, gak dimana-mana Ada di Jakarta, tepatnya di Taman Angsat Kali ini, gue bareng 7 bidadari Bakalan uji nyali Dan juga ngobrol-ngobrol Dan menggali Hantu apa aja yang ada di Taman Angsat ini So, tonton terus video ini, sampai habis Gue sekarang di Taman Angsat nih Gue sekarang di Taman Angsat nih Dan kebetulan sekarang ada Bisa dibilang Juru kuncinya Yang jaga Yaitu namanya Pak D Pak D Pak D nya gak mau di Shot camera Cuman gue pengen Apa ya Dia menceritakan segala macam hal yang ada disini Dan Pak D Katanya kan tempat ini terkenal angker ya Pak Iya Kenapa bisa angker Pak Ya mungkin karena supi Satu banyak mata air Mata air apa Iya Kali Empang Dan Kan Selang ya Yang Lepat-lepat Lepat itu Terus kalau hantunya apa aja Apa yang pernah ada disini Kalau kata Bapak Atau mungkin Bapak pernah ngeliat sendiri Di Apa Gendarwo Apa Gendarwo Oh Gendarwo Buntilanak 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 Itu ceritanya gimana Pak Cocong itu Ya sering menampakkan aja Oh ya Tapi gak ganggu Gak ganggu Asal Asal jangan diganggu Asal jangan diganggu Kalau menurut Bapak tempat yang paling angker disini ya Pak Di bagian mana Karet Gebu Gimana Karet Gebu Komplit Karet Gebu Ya Itu apa itu namanya Itu apa Pohon Oh pohon Yang besar ya Iya Oke Berarti sekarang kita kesana nih Pak Iya So guys yang paling seram disini katanya itu adalah Di Pohon karet dan pohon Kandil Karena di pohon kandil itu ada Semacam hujan lokal Jadi pohonnya itu mengeluarkan air Sedangkan di pohon karet itu Lengkap Ya ada yang dari kecil Sampai yang gede Cewek Bisa kan sendiri Apa Pak Sekarang nyampe di pohon karetnya Ini kalo pohon karet yang terkenal banget nih Kalo di internet biasa dicari Taman langsat Biasanya tuh gambar yang pertama muncul Atau kedua ketiga keempat Ya itu adalah Begini Tadinya gue kira ini adalah pohon beringin Kira pohon ini gak Pak Ini pohon karet kebo Karet kebo Karet kebo ya Oh iya Tadi gue bilang ini adalah pohon karet kebo Dan ini spotnya sih kayaknya sih asik banget Kalo andainya dipasangin kamera Terus uji nyali giri giri Ini keren Asli Dan ini yang katanya ada paket lengkap Ya karet kecil Gede Cewek cowok Oke guys Jadi disini gue gak sendirian Seperti yang gue bilang Gue disini bareng 7 bidadari Dan kita bakalan ngobrol Dan juga sedikit challenge Memanggil hantu Oke Dan langsung aja gue panggilin Ke 7 bidadarinya Guys para bidadari Say hi temen temen Kenalin diri dulu dong dari kamu 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 Halo aku Adia Yusuderajat Saya Elia Waode Saya Gigi Saya Gabriela Desta Dan disini mau ngapain? Gue di cuma 5 by the way Oh iya Satu 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 Proses Satu Tidak Satu Satu Gue bakalan mencari sekalian untuk Memanggil hantu yang ada disini Caranya gampang banget Jadi nanti kita bakalan pake satu hape Terus kita bakalan Selfie Sambil merem Terus muterin Iya video Merem, muterin Terus beralah Berlawan arah jerujam Sekali, dua kali, tiga kali Dan setelah itu Jangan dilihat Tapi over dengan temen lain yang ada lagi Terus juga selfie lagi Kayak gitu berarah Berarah lawan jerujam, tiga kali lagi Tadi saya di Janab The Day bakalan ada Satu, dua, tiga, empat, lima Video Dan Kalau di Jepang Ini ritual dari Jepang ya Jadi kalau di Jepang biasanya Ini dilakukan di kamar Kenapa? Biasanya dilakukan di kamar Biasanya itu untuk mengetahui apakah di kamarnya kalian Itu ada hantu atau enggak Nah, untuk mengetahui disini ada hantu atau enggak Ya udah, itu aja Udah siap semuanya? Ya Siap? Siap ya Dirinya harus dimana? Dirinya disini doang Di depan kalian semua ya? Emang, emang Kalian sendiri ngerasain sesuatu apa? Apa yang dirasain? Perasaan-perasaan karya? Pulang aja Mau pulang aja Kayak gelisah gitu Sabar ya, sabar Sedentang doang Oke, siap ya Oke, guys Kita set up dulu kameranya Set up dulu orangnya Baru deh kita lanjut lagi ke ritualnya Halo, saya Gabriela Desta Saya sekarang mau selfie Oke Oke Halo, saya Adia Yusuf Kerajat Berperansi sama Gege ini Sekarang saya mau selfie Oke Halo, saya Brigitta Sintia Saya berperan sebagai Mika Dan sekarang saya mau selfie Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Halo, saya Leah Waude Sekarang saya mau selfie What's wrong? Oke Oke Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Gue gak pernah punya pengalaman kayak gini, soalnya maksudnya, ya masuk yang percaya gak percaya Cuman tadi di depan gue udah ditimpuk Terus? Di depan ditimpuk? Di depan banget gue udah ditimpuk Di sini gue ditelal 3 kali, yang tadi gue berhenti pas selfie itu karena gue ditiup Ditiup, maksudnya di... Gak ada angin kan tadi? Gak ada, oke Terus, ya gimana? Aga sini yang di tengah dong, please Jadi, emang udah banyak banget di sini Cuman di pohon tadi itu, pas kita baru nyampe aja, di atas kita udah diincipin Gigi sih aku liatin yang paling digangguin, mungkin karena dia berusaha untuk berani kali ya Jadi, makanya kayak mungkin digangguin gitu Terus, aku gak berani muter gitu Karena dia ada muter satu tadi, jadi gak berani lagi Tapi pas kita tadi lagi prepare untuk jalan ke sini Alhamdulillah aku udah bilang jangan ikut ya, please jangan ikut Dan dia udah gak ada nih, untungnya Tapi dari sekitar masih banyak banget Mungkin mau tau kita lagi ngapain Ada yang satu mungkin merasa terganggu Ya mudah-mudahan sih gak ngikut aja sampe pulang gitu Karena baru kemarin ada kejadian hampir mau ngikut pulang si manusia besar itu Tapi mudah-mudahan yang ini gak mau ngikut pulang ya Kalau sekarang aman gak? Merasa aman gak? Sekarang sih udah agak mendingan Kalau compare yang tadi gitu Tapi diikutin sih masih gitu Jadi kayak yang Ya udah deh Mudah-mudahan nanti kalau udah keluar kita juga ngapain Kopi lagi Terima kasih Oke guys sekarang gue sekarang bareng dengan 7 bidadarinya Dan kurang 2 Kurang 2 Tambah 1 lagi nih Satu 2 Eh 2 Bentar ya Anyway kemarin kalian karena itu baru syuting tempat yang angkem juga ya Ya Itu dimana tuh? Paradeal Emang itu angkernya apa? Bekas rumah sakit jiwa Sebenernya tempat yang kita datangin itu Ya horror gitu Tapi gak terlalu horror Seperti Ada satu lagi rumah sakitnya Jadi dia tuh ada 2 Yang satunya lagi Yang khusus buat Yang agak hardcore gitu deh mentalnya Mungkin lebih kayak Lebih ke suicidal Terus udah gitu yang Kayak Terus kalo ketika pas shooting Sedikit disitu kan? Iya Lokasi aslinya kan? Nah ada yang aneh gak? Jadain aneh mungkin? Yang aneh sih sebenernya 7 bidadarin Ya aneh Kita udah aneh banget Kelakuannya aneh semua Coba sebentar Ini agak pertanyaan agak off topic Ini 7 bidadarin itu apa sih? Coba sinopsisnya Oke Jadi nopsisnya adalah? 7 bidadarin itu adalah Film horror thriller Yang ceritanya diangkat dari Terinspirasi dari Arabel Masakur Masakur Yang ada disana Berdiri sejak tahun 1886 Dan ditutup terakhir ini Di tahun 1906 Apa? 18 18 1906 Ya gitu Jadi 7 bidadarin ini sendiri Sebenernya Sengaja kita ambil nama 7 bidadarinnya Jadi orang tuh Tanya-tanya Film apa? Jamre apa sih? Kamu tinggal kemakan bang ya? Kemakan bang Eh Masih losok aja Biar kita ditanyain Terus Ceritanya itu adalah 7 bidadarin ini Sanawa band Sebenernya Sanawa band Group band cewek Yang baru aja ngeluarin album Angels are calling Nah Ceritanya kita lagi pergi ke Melbourne itu Lagi ingat Mau nyari Tempat Video clip Video clip Setelah Kalian liburan Kirain jadi pasien disana Oh Amin 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 Selama kita masih bisa main musik ceritanya ya Gitu kan Jangan sampai jadi Jadi ya itu Tapi ternyata Terjadi hal-hal yang tidak dibimbingkan Dan itu semua akan dikasih tau ke semuanya Tanggal 1 November Ok 2018 Ok guys Thank you so much Udah mau bermain Di Taman Angsar Semoga pulang baik-baik aja Amin Harusnya kita udah lupa main di ya Gila-gila Ok So Gitu aja dari kita Ok Thank you Halo Kita dari cast film 7 Bidadari Jangan lupa nonton ya Film 7 Bidadari Tanggal 1 November 2018 Di bioskop kesayangan anda Ya See you there See you Oke guys Jadi itu adalah petualangan gua Bareng 7 Bidadari Di Taman Angsar Gua sempet ngobrolin Bareng Pak D Puncen yang ada di sini Dan juga Ngobrol Bareng Kak Lia Dan Temen-temen dari 7 Bidadari Dan melahkan melakukan semacam Selfie challenge Ya Di tempat yang Angker ini Baik Walau perut mereka Takut Menyeramkan Buat gua Yang udah lama banget Di dunia horror Ya seperti itulah Lo tau sendiri lah Lo pasti tau Ewing Squad itu gimana Kayak Anyway Thank you so much udah nonton Jangan lupa subscribe channelnya Famous ID Subscribe channelnya Ewing HD Dan juga follow berbagai macam sosial media kita Entah itu Famous ID Pokoknya semuanya Linknya ada di deskripsi Terakhir nama gua Ewing Dan sampai jumpa lagi Di lokasi selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax